Ukraina pada hari Senin melaporkan pertempuran sengit di sepanjang garis depan dan beberapa keberhasilan dalam mendorong mundur pasukan Rusia. Ini terutama terjadi di salah satu bagian Tenggara, di mana pasukan Ukraina berusaha merebut kembali wilayah yang diduduki Rusia. Wakil Menteri Pertahanan Hana Malyar mengatakan, kemajuan telah terhambat oleh ladang ranjau yang tersebar luas dan benteng yang kuat. Namun militer Ukraina telah maju di sekitar desa Staromairos, sekitar 60 mil bar daya Donetsk yang dikuasai Rusia dan menekan di dua front di selatan. Pasukan berjuang untuk menguasai pemukiman Orozain yang berdekatan. Seorang pejabat yang dilantik Moswa di bagian wilayah Zaporizhizya, Ukraina, mengatakan bahwa Wakil berusaha menembus garis Rusia dengan mendapatkan pijakan di kedua desa tersebut. Pasukan Ukraina telah membuat keuntungan tambahan sejak memulai operasi yang telah lama ditunggu-tunggu pada bulan Juni. Namun para pejabat di KIF telah mengakui bahwa kemajuannya lebih lambat dari yang mereka inginkan dan terhambat oleh pertahanan Rusia yang kaku. Malyar menambahkan bahwa militer Ukraina berhasil merebut kembali hampir 2 mil persegi selama seminggu terakhir di sekitar kota Bahmut yang hancur di bagian timur, di mana pasukan Rusia dan Ukraina bertempur dalam pertempuran paling berdarah dalam perang yang berlangsung selama hampir 18 bulan. Ia juga mengatakan bahwa pasukan Rusia melanjutkan serangan mereka di sekitar kota Kupians dan Liman di bagian timur, di mana ia mengatakan bahwa pasukan Ukraina sedang berkumpul kembali. Terima kasih telah menonton!